Intro Dalam part kedua seri film goal ini, di awal film kita akan dipertontonkan momen-momen ketika tim Los Galacticos Real Madrid menjadi rempeye di hadapan tim Barca yang kini mulai bangkit seiring dengan bersinarnya seorang Ronaldinho dan munculnya Lionel Messi. Real Madrid butuh sosok baru yang bisa membuat tim mereka menghadang kehebatan Barca. Santiago Munez yang saat itu penampilannya sudah lebih gacor dari Darwin Nunes menjadi bidikan baru pelatih Real Madrid. Di kota Newcastle sendiri, pemain kita ini sudah berkembang menjadi kesayangan penduduk kota setelah kepergian Gavin Harris ke Real Madrid. Kini dia sedang menghadapi acara pernikahannya dengan Neng Sinta. Bestinya di kota itu masih tetap seorang Jemi yang sudah menikah dengan temannya Sinta. Mereka sedang makan malam bersama ketika tiba-tiba Glenn Foy datang untuk menculik Santi. Ada sebuah hal serius yang ingin dibicarakan, hal yang membuat bengek Santi kambuh seketika. Glenn sudah bicara panjang dengan orang Madrid, mereka sudah menyatakan niatnya untuk merekrut Santi. Kedua belah pihak sepakat untuk bertemu di Jepang, di mana Real Madrid akan bertarung dalam sebuah pertandingan eksibisi di kota Tokyo. Di Jepang, kedatangan para pemain Madrid disambut meriah oleh para fans, mulai dari bandara hingga ke stadion tempat berlangsungnya pertandingan. Pemain Madrid asik saja menjalani pertandingan tersebut, layaknya mereka sedang melakukan liburan. Selepas pertandingan, dilakukanlah meeting itu yang dihadiri langsung oleh Fiorentino Perez, Presiden Madrid yang mendampingi Rudy Pandermerewe, manajer tim tersebut. Selepas meeting itu, kepada Gavin Harris yang datang menghampiri mereka, Santi mengabarkan bahwa Madrid ingin menarik dirinya sebagai bagian dari paket penjualan Michael Owen yang akan dipinang oleh Newcastle. Santi sendiri males kalau harus jadi cadangan Michael Owen di The Toon Army. Jadi naga-naganya, dia akan menerima tawaran itu. Meskipun demikian, kepada PRS Inggris, ia masih meriasiakan kabar tersebut, yang mana kemudian ia sampaikan duluan kepada beb-bebnya si Neng Sinta. Neng Sinta rupanya masih meragu kalau harus diboyong Santi tinggal di Spanyol. Dia sudah kadung bucin sama kampung halaman dan pekerjaannya. Dia juga masih harus beresin kuliah tahun itu. Tapi karena Santi sangat bersungguh-sungguh melominya, akhirnya Sinta pun menyerah. Selama dua tahun tersebut, mereka akan bertemu dua mingguan sekali. Acara wedding terpaksa di-off dulu. Beberapa hari kemudian, mereka berdua sudah bangun pagi di sebuah hotel di kota Madrid. Hari itu, Santi akan diperkenalkan kepada media sebagai pemain baru tim The Los Galacticos. Acara perkenalan Santi yang ditayangkan oleh TV Spanyol itu disaksikan pula oleh para penghuni bar kecil di kota Madrid. Berita itu sangat menguras perhatian Tante Rosa, Tante pelayan di cafe tersebut. Ia sampai meninggalkan tugasnya dan terus fokus melihat tampang Santiago Munes. Pagi pertama bagi Santi sebagai pemain Madrid, arena latihan tim Madrid sudah dipenuhi oleh awak media. Santi Munes menjadi fokus perhatian wartawan. Ia datang dan disambut oleh Gavin Harris, lalu bergabung dengan para pemain beken lainnya. Ronaldo Botak, Zidane, Raul, Beckham, Salgado, Roberto Carlos, Guti, Ivan Helguera, dan sebagainya. Laga yang akan menjadi debut bagi Santi adalah pertandingan Liga Champions di Stadion Bernabeu. Madrid akan menghadapi Olympiacos. Sebagai tim kuat, pastinya Real Madrid langsung menguasai pertandingan. Namun beberapa peluang emas selalu gagal dimanfaatkan. Hal itu terutama dikarenakan efek si Gavin Harris yang lagi mandul selama 14 pertandingan tersebut. Pelatih kemudian menarik keluar pemain yang trik ini dan memberikan Santi sebuah penampilan debut. Dari sebuah crossing Beckham yang mental, bola buangan dari baik lawan kemudian disambut oleh Santi dengan tendangan geledek. Madrid berhasil memecah kebuntuan. Debut impian bagi pemain Meksiko ini. Di bar kecil kemarin, si tante pelayan yang sedang menonton pertandingan itu terpaksa harus lalik keluar mengejar seorang maling cilik. Anak kecil bandal ini ternyata adalah anaknya. Sang tante meniasati anaknya agar tidak berbuat nakal lagi. Si anak membela diri bahwa hanya itulah yang bisa dikerjakan oleh anak Kismin seperti dirinya. Sang ibu membantah, ia mencontohkan pemain yang tadi dilihatnya di televisi. Kepada anaknya, dia bilang bahwa Santiago Munes itu adalah kakak kandungnya. Penampilan Santi tadi langsung mendapatkan perhatian yang besar dari awak media. Makan malam saja mereka harus kerepotan menghindari kejaran wartawan. Untungnya, disana ada Gavin yang bisa berperan sebagai pengasuh. Gavin menyarankan agar Santi mulai invest untuk masa depannya, seperti dirinya yang menaruh uangnya dalam bisnis pabrik wine. Kakak yang selengian ini rupanya sudah bisa lebih bijak. Setelah itu, mereka pun mengantar Glenn dan Sinta ke bandara karena pekerjaan di Newcastle masih harus menunggu dirinya. Sesuai kesepakatan, mereka berdua akan ketemu lagi dua minggu ke depan. Penampilan Santi ternyata berlanjut konsisten sehingga membuat dirinya semakin menjadi perhatian. Pada pertandingan berikutnya, meskipun tetap berperan sebagai super sub, ia kembali mencetak gol lewat tendangan ala Kapten Tsubasa. Saat Sinta kembali berada di Madrid, mereka pun datang ke rumah baru Gavin yang juga sedang merayakan hari ulang tahunnya. Di situ sudah hadir pala cerebritis kota Madrid, selain dari para atlet, juga para model dan figur acara televisi. Hadir pula di situ Mr. Brad agenya Gavin yang ngenes karena dulu ia sempat menolak Santi. Saat Sinta pergi ke toilet, Santi diperkenalkan dengan seorang host acara TV yang bernama Jordana. Simba Jordana terlihat interes sama Santi, dia terus nanya-nanya. Gakreban mereka kemudian terinterupsi oleh kedatangan Sinta yang kemudian mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Sebelum berpisah, Jordana sempat mengundang Santi untuk menjadi binang tamu di acaranya yang kemudian ditolak oleh Santi karena gak enak sama Sinta. Pura-pura berlapang dada, namun Simba Jordana ini bukan tipikal cewek yang gampang menerima penolakan. Di kota Madrid ini, pasangan Santi dan Sinta mulai merasakan kehidupan sebagai superstar. Gak mau kalah dengan Gavin, Santi pun membeli sebuah rumah mewah dengan isi 7 kamar tidur dan 7 kamar mandi. Sinta sendiri sebetulnya agak rikuh dengan segala kemewahan itu. Sinta sudah terbiasa hidup sederhana, beli barang sesuai kebutuhan saja. Suatu hari, ibunya menelpon dan nitip salam buat Victoria Beckham. Sinta agak risih, wong kenal aja dia enggak. Sinta oga harus daftar jadi anggota Wikes. Meskipun rutin ketemu di rumah Madrid, namun karena kesibukan masing-masing, Santi dan Sinta jadi susah untuk mendapatkan quality time. Pemain Madrid ini ternyata setengah minggunya diwajibkan nge-match bareng di sebuah hotel untuk menjalin kekompakan. Suatu hari, Gavin yang lagi bosen berada di hotel menelpon Jordana untuk mampir ke kamar hotelnya. Mendengar bahwa di situ sedang ada Santi, Jordana malah minta bicara dengan juniornya. Host TV ini masih penasaran karena kemarin Santi menolaknya. Dia terus menggoda Santi. Sampai saat itu, Santi masih ogah tampil di acara televisi. Kompetisi Liga Champion masuk ke pertandingan berikutnya. Madrid kembali berhadapan dengan tim lemah asal Norwegia. Madrid membuka gol dengan free kick-nya David Beckham. Namun kemudian, skor itu malah disamakan oleh tim tamu. Di sini, Gavin kembali banyak buang peluang. Seperti sebelumnya, ia pun kemudian digantikan oleh Santi Munez Sang Supersab. Di pertandingan ini, Sang Supersab kembali unjuk gigi. Dia kembali membuat sebuah gol dan membawa Madrid memenangkan pertandingan. Selesai pertandingan itu, Gavin mendapat kecaman dari pelatihnya. Dia pun jujur bilang bahwa untuk sekarang ini, dia adalah seorang pemain yang bapuk. Santi Munez kali ini ternyata berani untuk beraksi. Ia mendatangi pelatih dan menyatakan siap untuk menjadi starter sebagai pengganti Gavin. Untuk saat itu, Sang Manager masih belum mengabulkan permintaannya. Meskipun demikian, Menir van der Merwe sangat mempertimbangkan Santi untuk penggantikan Gavin di posisi starter. Asisten pemanager bahkan sangat yakin dengan seorang Santi. Santi sendiri makin enjoy saja dengan kehidupan mewahnya. Dia menelpon Sinta yang lagi berada di Newcastle ngasih kabar bahwa dia sudah beli mobil Lambo. Sang cewek rupanya malah gak peduli. Sinta lagi sedih karena seorang pasien telah meninggal dunia. Suatu hari, saat pulang latihan, seorang anak kecil ujuk-ujuk nyebrang ke tengah jalan. Anak ini adalah Enrique, anak si tante pelayanan kafe. Dia ujuk-ujuk menghampiri Santi. Sekonyong-konyong anak itu bilang bahwa dirinya adalah adik kandung Santi dan kemudian memberikan foto masa muda ibunya. Kaget melihat foto tersebut, Santi pun auto ngabret meninggalkan bocah ini. Dalam keadaan kalut itu, Santi pun pergi ke tempat syuting iklan. Dirinya telah mendapatkan sebuah kontrak untuk menjadi model iklan tahu. Karena muak disuruh ngulang-ulang terus ngunyah tahu, Santi pun komplain kepada Glenn. Santi memarahi Glenn yang hanya bisa memberinya jawab iklan tahu. Begum saja, bisa dapetin iklan jilet. Kini, arogansi seorang superstar mulai tumbuh di jiwa Santi. Pulang ke rumah, untungnya, di sana Sinta sudah hadir. Santi pun curhat soal tadi bahwa ia dicegat oleh seorang bocil yang mengaku sebagai adik kandungnya. Ketika Sinta diperlihatkan foto muda emanya, Sinta pun tidak memungkiri bahwa Santi mirip dengan wanita di foto itu, emanya yang telah lama kabur menelantarkan dirinya. Santi kemudian mengirim foto tersebut kepada neneknya yang membenarkan bahwa itu adalah emak Santi. Dari dulu, sang nenek sudah tahu bahwa Tante Rosa ini memang berada di kota Madrid, namun dia tidak ingin mengganggu konsentrasi cucunya. Fikiran Santi pun makin kusut karena hal itu. Di tempat lain, seorang Kevin Harris sedang mengalami gundah-gundalah. Melihat tayangan TV, dia menyaksikan komentar pedas dari Pundit setelah pertandingan malam sebelumnya. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan La Liga, Big Match melawan Valencia di Stadion Bernabeu. Kali ini, Menir van der Merwe benar-benar yakin dengan Santi. Dia memasang sang super sub untuk menggantikan posisi Kevin. Valencia pada tahun itu adalah Valencia masa golden era. Mereka diperkuat pemain-pemain bintang, salah satunya adalah David Silva muda. Pertandingan pun berjalan ketat, Mesih pun sang tuan rumah, terus menggempur gawang Canizares. Mesih pun sesekali, Valencia sempat juga mengancam gawang Iker Casillas. Kehasikan menyerang, Real Madrid mendapatkan serangan balik yang cepat lewat Vicente. Santi terpaksa harus menghentikan pemain sahib itu dari belakang. Wasid pun auto memberikan kartu merah buat Santi. Malam yang penuh mimpi itu kini berubah menjadi nightmare. Debut pertama sebagai starter, Santi harus menjadi starter pula yang masuk ke kamar mandi. Dia pun akhirnya pulang duluan, lalu dia mampir dulu ke sebuah bar, berusaha menyendiri, sambil menyaksikan lanjutan pertandingan. Dengan 10 pemain, tanpa terduga, Madrid berhasil mengalahkan Valencia lewat gol pemain paling mandul saat itu, yaitu Gavin Harris. Santi pun senang melihatnya. Saat itulah datang Jordana yang kebetulan lagi hangout juga di bar tersebut. Selebrita Madrid ini gengsi kalau terus ditolak Santi. Dia pun melancarkan rayuan mautnya. Pada akhirnya, meskipun soal acara TV, Santi mau fikir-fikir dulu, namun mereka pun makin dekat dan makin dekat. Masalah bertambah bagi Santi ketika pada hari pertandingan Liga Champions, ia bangun ke siangan. Santi mulai menghardik Sinta karena dianggapnya tidak berusaha membangunkannya. Pada akhirnya, dia pun berangkat sendiri menyusul rombongan ke Norwegia. Sudah jauh-jauh terbang ke Norwegia dingin-dinginan, dia berakhir jadi pemain cerangan dan tidak dimainkan sepanjang pertandingan itu. Rudy Van Merwes yang pelatih memberinya jatah hukuman. Situasi yang memat itu membuatnya bertindak emosional. Santi berakhir memecat Glenn sebagai agen dengan alasan gak bisa komit dengan pekerjaannya. Saat itulah, Glenn mengingatkan Santi agar jangan salah dalam memperlakukan orang terdekatnya. Dia bisa kehilangan mereka semua. Balik lagi ke Madrid, ternyata rumahnya sudah dalam keadaan kosong. Sinta sudah cabut pergi pulang ke Newcastle. Doi ngambek karena tadi dibentak oleh Santi. Orang yang datang malam-malam ke rumahnya sehari itu malah seorang Gavin yang lagi apes karena rumah barunya baru disegel pihak berwenang karena gak kunjung membayar pajak. Gavin telah ditipu habis-habisan oleh Mr. Brad. Bisnis perkebunan anggurnya juga ternyata investasi bodong. Keduanya curhat sambil adu juggling bola dan pada sebuah momen Santi mundur ngobrol bola dan ia malah terjatuh menimpa sepeda. Konyolnya kaki kirinya malah jadi terkilir mengalami cedera. Setelah diperiksa ternyata kondisi cedera itu tidak seringan yang dikira. Santi jadi dilarang keluar dari fasilitas Madrid padahal momen tersebut dekat dengan hari raya natal. Pak manajer tidak mau beresiko cedera Santi jadi berkepanjangan. Dia ingin agar Santi fokus memulihkan cederanya di Madrid. Terpaksalah Santi mengabarkan urungnya dia pulang kampung ke Newcastle. Berita yang sangat bikin kusar Sinta karena Santi sudah janji dari jauh-jauh hari. Setelah dijelaskan beberapa kali Sinta tetap tidak mau mengerti. Terpaksalah mereka merayakan natal di tempat masing-masing. Momen kesendirian hari natal berlanjut hingga tahun baru sementara Sinta merayakannya di rumah sakit Santi merayakannya di hotel bersama kawan-kawan. Jordana saat itu hadir atas undangan Gavin dan kali ini pertahanan Santi pun runtuh dia tidak berdaya menolak rayuan maut cewek Madrid ini. Nganggur sendiri di Madrid membuatnya ada waktu untuk menyelesaikan urusan yang membuat pikiran bagi dirinya. Santi berhasil menemukan Enrique lalu menawarkan untuk ia ajak pulang. Di sana dia tanya-tanya soal ibu mereka. Namun si bojel itu malah terlalu fokus sama mobil mewah yang baru kali itu ia naiki. Ia berakhir ngoprek aksesoris mobil dan ketika mobil Santi tiba di lokasi bojel ini malah kabur sambil menggondol tas olahraga Santi. Bakat malingnya ternyata sangat luar biasa. Masuk ke dalam rumah sang ibu tentu saja heran melihat anaknya pulang sambil membawa sebuah tas besar. Ia pun masuk kamar untuk memeriksanya dengan polos si bojel bilang bahwa itu barang punya kakaknya. Tanti Rosa langsung merebut lagi barang itu dan bilang bahwa Enrique tidak boleh dekat dengan kakaknya karena mereka bukan siapa-siapa. Enrique pun jadi marah dan sedih dibuatnya. Absennya Santi menjadi kesempatan bagi Gavin Harris untuk kembali merebut posisi di tim inti. Dalam laga El Clasico dia berhasil melakukannya dengan melesakan dua gol ke gawang Victor Valdez. Dalam sebuah acara pasca pertandingan seorang wartawan Inggris melakukan provokasi kepada Santi yang sempat membuat anak Mexico ini begitu terpancing. Untungnya Amara Santi berhasil deredalm oleh Gavin. Di dalam klub Michelle Salgado kemudian menghampirinya dia heran karena sudah tiga kali Santi miskol kepada dirinya. Sementara itu Santi merasa dengan telepon Salgado. Ketika diterima dari ujung telepon itu terdengar suara bocil. Enrique sedang berada di mobil Santi. Anak semperul itu membawa lari mobil Santi. Ia sengaja ingin mengganggu kakaknya yang sudah ia anggap sebagai orang sombong. Pada akhirnya mobil itu pun mengalami tabrakan di sebuah trotoar. Santi segera membawa Enrique ke dalam taksi dan membawanya ke rumah sakit. Sang wartawan yang tadi mengganggu ikut membuntuti dari belakang. Wartawan ini ingin mencari berita gibahan. Jadi ketika Santi lagi panik ditanyai oleh polisi wartawan ini dengan asiknya mengambil foto. Hal itu memancing emosi Santi. Kali ini dia gak ragu menjotos wartawan tersebut tepat di hadapan Pak Polisi. Ketika Santi dirugus polisi nanti Rosa datang untuk menjenguk anaknya. Mereka berdua sempat ketemu pandang. Berada di kantor polisi Santi akhirnya menelpon Glenn di Newcastle meminta untuk dibantu beresin urusan. Glenn Foy tidak mau larut dalam simpati. Dia sudah bukan manajer pribadi lagi. Santi diminta untuk mengurus urusannya sendiri. Malam itu pada akhirnya Santi Munez harus mendekat di kantor polisi tanpa seorangpun yang menjenguk dan bersimpati. Baru esok paginya Santi keluar dari kantor polisi setelah dibebaskan oleh pengacara utusan klub. Media makin heboh saja mengubah berita tentang dirinya. Di Newcastle majalah picisan yang wartawannya kemarin dipukul Santi telah membuat berita ke keraban Santi dengan Jordana. Hal itu membuat marah Sinta yang melihat majalah tersebut di tempat kerja. Sinta langsung menelpon Santi dia marah karena merasa dibikin ampas oleh Santi. Meskipun Santi sudah mencoba menjelaskan bahwa ia gak ada apa-apa dengan Jordana Santi tetap gedeg dengan pacarnya ini. Pada akhirnya Santi pun harus setiap hari meyakinkan Sinta. Telepon yang gak henti ditambah dengan kiriman bunga. Di selang waktu itu Santi pun giat mengembalikan kondisinya. Hari-hari ia isi dengan latihan yang keras. Tibalah waktunya bagi Santi untuk melakukan comeback dalam pertanian semifinal Champions Cup. Real Madrid akan berhadapan dengan Lyon di Stade Gerlang. Permainan berlangsung keras karena pertengahan ini sangat menentukan. Gavin Harris bermain ciamik dia beberapa kali melakukan shot on goal. Sialnya Gregory Coupe malam itu bermain cemerlang dia selalu bisa menahan tembakan Harris. Pada akhirnya momen itu pun tiba sebuah free kick David Beckham berhasil dimanfaatkan oleh sesama pemain Inggris itu. Goal tersebut membawa Madrid berada selangkah lagi menuju final. Lima menit sebelum pertandingan usai manajer menurunkan Santi untuk menggantikan Harris. Waktu yang sikat ini tidak disiasiakan oleh Santi di menit terakhir dia berhasil mencetak gol yang menandai kebangkitannya setelah beberapa bulan mengalami cedera. Real Madrid berhasil maju ke babak final. Selesai pertandingan wartawan memancing keduanya dengan pertanyaan siapa yang lebih pantas untuk ditampilkan di partai final. Sementara Gepin speechless Santi pun bersikap dewasa dengan tidak menanggapi pertanyaan tersebut. Kebintangan Santi membuat kini halaman rumahnya selalu dirubung oleh para wartawan. Untungnya dulu dia pernah kerja jadi pembersih kolam. Santi pun jadinya bisa dengan mudah nyelinap diantara para pekerja agar bisa lolos dari intayan wartawan-wartawan itu. Santi datang ke daerah ketika tempoh hari ia mengantar Enrique. Tanya sana-sini sama orang sekitar sambil memperlihatkan foto Tante Rosa akhirnya dia pun sampai di bar kecil tempat biasa ibunya bekerja. Miguel sepemilik bar yang ternyata suami Tante Rosa sekarang langsung meminta para tamu untuk segera pulang ketika melihat bahwa Santi sudah ada di tempatnya. Pertemuan penting akan segera terjadi. Kedua anak ibu ini pun bertemu dan kata-kata tidak diperlukan untuk mengungkap bahwa mereka saling merindu. Mereka pun berpelukan dan larut dalam haru. Tante Rosa kemudian mengungkap alasan kenapa ia sampai kabur meninggalkan keluarganya dulu. Dulu itu saat Santi masih kecil ada sebuah insiden yang membuatnya tidak sanggup untuk bercerita terutama lagi kepada suaminya. Tante Rosa Tante Rosa pun jadi panik kaburlah ia karena kalau berada di rumah ia takut keceplosan ngomongin kelakuan bejat kakaknya mendiang ayah Santi. Ketika ia tahu bahwa Santi jadi pemain Madrid Tante Rosa sangat ingin bertemu dengan anaknya namun ia takut tidak dianggap karena ia yakin bahwa anaknya ini pasti marah kepadanya. Namun semarah apapun Santi pastinya tidak mungkin bersikap demikian ia pun mulai berdamai dengan masa lalu ibundanya. Mereka pun kemudian pergi ke lapangan untuk mencari Enrique. Kini anak bandel itu mulai mendapat pengakuan dari kakak kandungnya. Santi mengampadikan momen bersama itu dan mengirimkan foto tersebut kepada adik dan neneknya di Los Angeles. Pulang ke rumah Santi mendapati Gavin lagi maskeran di dalam bathtub. Santi merasa kaget melihat kelakuan aneh itu. Dia curiga jangan-jangan kalau malam si Gavin ini rubah wujud jadi Myrna. Dengan malu-malu anak seronong boy ini mengakui bahwa dirinya kini sudah merasa tua. Tahun ini kontraknya akan habis untuk itulah dia bersikap anti tua dan di lapangan dia selalu mencoba menggila. Santi kemudian pergi menghadap pak manager. Dia meminta agar di final Liga Champions nanti pak manager memainkan Gavin. Setidaknya kalau dia bermain baik tim nas Inggris akan menjamin posisinya di tim Piala Dunia. Partai final Piala Champions pun diselenggarakan yang mana lagi-lagi bertempat di Stadion Bernabeu. Real Madrid akan berhadapan dengan Arsenal. Sementara dirinya sudah berhasil menemukan kembali ibunya Santi masih belum bisa menarik balik Sinta. Sebelum pertandingan Santi masih mencoba menelpon bebemnya itu untuk meminta maaf dan memintanya untuk balik. Semua uang dan kemewahan sekarang berasa gak penting tanpa kehadiran Sinta. Namun Sinta masih mematung ia masih belum bisa memaafkan Santi. Meskipun saat itu Sinta sendiri sedang berbadan dua mengandung anak pemain Meksiko ini. Pada partai final Champions League itu benar saja pak manager memainkan Gavin sebagai starter ketimbang Santi. Rudy Van Der Merwe memberikan instruksi agar para pemainnya enjoy saja menghadapi pertarungan ini. Hingar-bingar terasa di Stadion Bernabeu ketika kedua tim masuk ke dalam lapangan. Gavin Harris yang sedang berada dalam form yang prima diharap agar mampu mengacak-acak pertahanan Arsenal. Meskipun Santi tidak dimainkan dari awal namun orang-orang terdekatnya tetap memberikan dukungan yang total. Pada awal babak pertama tidak ada peluang yang tercipta sampai akhirnya Gavin yang turun menjemput bola malah membuat sebuah kesalahan. Bola itu direbut oleh pemain Arsenal dan Gavin harus tanggung jawab menghentikan pemain ini. Tendangan penalti untuk Arsenal Tendangan yang dengan sempurna dieksekusi oleh pemain lawan. Gol itu seperti membuka Pandora Box karena berikutnya Arsenal jadi lebih mudah mengkriat peluang. Sepanjang babak pertama itu permainan Madrid Arsenal terus mengancam gawang mereka. Menghadapi babak kedua manajer Madrid ternyata tidak mau mengendorkan formasi. Alih-alih mengganti Gavin dia mengeluarkan seorang midfielder untuk menggantinya dengan Santi. Pada babak kedua ini permainan Arsenal masih ciamik. Mereka berhasil menambah keunggulan lewat gol di Riyangri. Sepanjang pertanian itu kapten Arsenal ini menjadi hantu yang menakutkan bagi pertahanan Madrid. Sebuah umpan brilian ia teruskan ke kotak penalti yang membuat Roberto Carlos harus melanggar Freddy Jumbeg. Penalti kedua bagi Arsenal. Pertanian itu seakan sudah berakhir. Pemain Arsenal mulai lebih santai. Namun ternyata tendangan itu hanya menerpa mister. Bola rebound kemudian diambil Madrid menjadi serangan balik yang sangat cepat. Santi mengirim bola umpan buat Gavin di depan dan tendangan volley dari Gavin berhasil merobek gawang Zain Sleman. Real Madrid memperkecil ketinggalan di akhir-akhir laga. Setelah gol tersebut angin jadi berbalik kepada tim Madrid. Mereka balik menguasai pertandingan dan sebuah bola crossing dari Roberto Carlos dihajar tendangan Shaolin Soker oleh Santi. Gol kedua bagi Madrid mereka berhasil menyamakan kedudukan. Kobo Arsenal pun kini jadi kena mental. Madrid tidak berusaha mengendorkan serangan. Hasil kerjasama antara Gavin dan Santi dengan driblenya yang ciamik berakibat sebuah peluang. Back Arsenal harus mengganjal pemain Meksiko ini agar tidak melakukan kerusakan. Namun free kick berada tepat di garis kotak penalti areal yang cucu bagi seorang David Beckham. Free kick itu dengan sempurna diambil oleh Beckham untuk dikonversi menjadi gol. Real Madrid Champions. Akhir yang manis bagi perjalanan Santi di musim tersebut meskipun ia harus kehilangan keping yang penting dalam kehidupannya. Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis kita tim Senetok cabut dulu sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao